Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Apa kabar teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja Dan tidak terkena wabah corona yang sedang heboh di jakad media sosial maupun dunia nyata Semoga bagi teman-teman yang sakit segera diangkat oleh Allah SWT Serta diberi kesabaran karena sakit ini insya Allah menjadi kafaroh penebus dosa-dosa bagi kita Teman-teman telah kita ketahui bahwa kondisi perekonomian kita saat ini sedang gonjang-ganjing Tidak menentu orang jualan apa-apa sedang sepi Rosok juga sejak beberapa minggu ini merosot karena ekspor yang terganggu Tapi apa mau dikata kita ini hanya bakul kecil Ya kita tetap bisanya cuma mengikuti atasan kita Kalau turun ya turun Kalau sedang tutup ya kita setok dulu semampu kita Tapi intinya kita harus tetap bersyukur Karena kita tidak mengalami lockdown di negara kita ini Kita juga bersyukur musibah ini tidak menimpa agama kita Kita masih bisa bebas leluasa dalam beribadah Walaupun ada sebagian masjid yang tutup karena termasuk ke dalam zona merah Kita masih bersyukur sebagian besar kita masih dijaga oleh Allah Tidak terkena oleh virus corona ini Dan juga kita bersyukur Walaupun rosok ini harganya turun Tapi ada beberapa komoditi yang masih bisa berjalan Besi masih jalan walaupun harganya ya agak turun Kemudian kardus malah mengalami kenaikan Walaupun 100 ataupun 200 rupiah Kita bisa andalkan bisa buat putaran Botong masih bisa jalan walaupun agak murah Kemudian emberan yang masih melempem Tetap kita jalan Intinya kita bisa tetap mencari riski dari rosok ini Dan juga dari jalan riski yang lain Jadi di kesempatan kali ini saya mencoba menghibur diri Dan juga memotivasi teman-teman sekalian Semoga di kondisi yang seperti ini kita tetap bisa move on Tetap bisa survive dari kondisi yang tidak stabil seperti ini Di tahun ini mungkin akan banyak mimpi-mimpi kita yang tertunda Belum bisa kita wujudkan Karena terjadi perlambatan ekonomi Tapi yakinlah Selagi Masih ada jatah riski kita Kita tidak akan mati Allah masih menjamin rezeki kita Sehingga tidak akan mati Kecuali jatah riski kita ini sudah habis di muka bumi kita ini Namun teman-teman Kita Kebutuhan keluarga kita ini Ya harus kita penuhi setiap hari Ya untuk mensiasatinya Ya kita keluar Rumah itu ya seperlunya Dalam mengambil rosok ataupun kirim rosok Setelah itu ya pulang kembali Seperti himbauan pemerintah Ya itu Kita tetap merayap Sebentar-sebentar Dalam rangka menjemput rezeki kita Walaupun keadaan demikian Sedang sepi apa-apa Kita harus tetap yakin Bahwa yang menjamin rezeki kita itu Allah Wallahu huwar rozak Hulkuwakil matin Allah lah yang maha pemberi rezeki Dan yang maha perkasa Kita harus tawakal Sebagaimana tawakalnya burung Yang mana Di pagi hari itu keluar Dengan perut kosong Kemudian Pada saat pulang sudah Perutnya kenyang Kita harus tetap optimis Walaupun keadaan seperti ini Kita Masih ada rezeki Yang bisa kita ambil Teman-teman Sebagai warga negara Indonesia Yang baik kita harus tetap Mengikuti Mbahwaan pemerintah Seperti Social distancing Physical distancing Menjaga jarak Kepada pelanggan-pelanggan kita Memakai masker Kemudian cuci tangan Menjaga kebersihan Dan sebagainya Demi menempuh sebab-sebab Lahir yang bisa menyelamatkan kita Menjaga kesehatan kita Dari wabah corona ini Teman-teman Ketahuilah Bahwa Kita harus Menempuh Jalur Sebab lahir Maupun sebab batin Sebab lahir telah Kita sebutkan tadi Tapi Sebab batin Yaitu dengan berdoa Bertawakal Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga ujian ini Cepat berlalu Dan di akhir Video ini Nanti akan Saya lampirkan Doa-doa Yang bisa kita Pergunakan Untuk Menjaga diri kita Membentengi diri kita Supaya terhindar Dari wabah corona ini Di antaranya adalah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Doa pagi dan petang Memohon perlindungan Kepada Allah Dari Marabahaya Memohon perlindungan Dari Apa-apa Yang bisa Mencelakakan kita Termasuk wabah corona ini Baik Untuk Diri kita Keluarga kita Harta kita Dan sebagainya Baiklah teman-teman Semoga Sedikit motivasi ini Bermanfaat Bagi saya sendiri Dan juga Teman-teman sekalian Kita harus Tetap berperasangka Baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap menempuh Jalur syarih Tetap Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Dimudahkan Dalam segala urusan kita Di dunia ini Dan juga Diberkahkan Rizki kita Dijaga keluarga kita Amin Allahumma Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih